Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku penggancil mesin ATM membuka paksa mesin ATM untuk mengambil kartu ATM korban yang tersangkut. Selanjutnya, dengan menggunakan kartu ATM tersebut, pelaku menggasak uang ratusan juta milik korban. Namun, ulah pelaku tertangkap warga saat beraksi di sebuah gerai ATM di Jalan Lodaya, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Tak pelak kedua pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Modus pelaku dengan berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban yang rata-rata wanita untuk menarik uang di mesin ATM karena kartu ATM korban terganjala. Tanpa disadari, korban menyebutkan nomor PIN yang dihafalkan oleh pelaku. Modusnya adalah mereka pura-pura membantu kepada korban yang seolah-olah ATM-nya sudah disiapkan agar tertelan di ATM. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah kartu ATM dari berbagai bank sebagai barang bukti. Akibat perbuatan yang merugikan nasabah bank, kedua tersangka terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansa, INews melaporkan.